Setelah 35 tahun, Tiongkok mengakhiri kebijakan satu anak. Sejak akhir Oktober lalu, pemerintah Tiongkok menerapkan kebijakan dua anak bagi seluruh warganya. Dengan keputusan ini, diperkirakan hingga tahun 2018 akan ada 20 juta kelahiran. Angka ini akan mampu mendongkak tingkat konsumsi hingga 160 miliar yuan per tahun, terutama produk bayi dan anak. Tingkat kesuburan di Tiongkok saat ini mencapai titik terendah. Dihawatirkan dalam jangka panjang bisa menyebabkan krisis tenaga kerja. Sebelumnya pasangan di Tiongkok diizinkan memiliki dua anak apabila salah satu dari mereka adalah anak tunggal. Namun minat warga untuk memiliki lebih dari satu anak belum tinggi. Hingga akhir Agustus 2015, hanya 15 persen dari pasangan yang berhak mengajukan izin untuk memiliki anak kedua.